Intro Universitas 11 Semaret Surakarta mengadakan kuliah umum pengembangan hubungan bilateral dalam bidang pengembangan sumber daya manusia Saudi Arabia dan Indonesia bersama Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Mustafa bin Ibrahim Al Mubarak Acara yang berlangsung pada tanggal 24 April 2013 di ruang sidang 2 rektorat ini diadir oleh jajaran pimpinan UNS mahasiswa dari jurusan hubungan internasional dan mahasiswa dari jurusan sastra Arab Dalam kuliah umum ini segera ditindaklanjuti dengan nota kesepahaman Indonesia dan kerajaan Arab Saudi terkait pendidikan dan perguruan tinggi untuk membuka peluang seluas-seluasnya antar universitas Kami, kedua pelan negara Indonesia dan kerajaan Arab Saudi akan segera menandatangani MOU atau nota kesepahaman dalam bidang pendidikan dan pendidikan tinggi Tentu perjanjian semacam itu akan membuka peluang seluas-luasnya untuk kerjasama antar universitas Jadi terdapat dua sekitar 210 beasiswa setiap tahun bagi orang Indonesia di Universitas Al-Madinan Nauran Dan bahkan mereka yang sudah bilang studinya itu bukan bahasa Arab dan bukan studi Islam dan bukan kedokteran mereka bisa meraih sekitar 250 beasiswa di Universitas-Universitas Saudi Arabia Umur Kura University juga menyediakan beberapa kursus pelatihan pasar dan juga kursus yang serupa diadakan oleh Universitas Jakarta Dan bahkan Islamic University pun setiap musim panas itu mengadakan kursus pelatihan di Indonesia Di samping berbagai program kegiatan juga yang diadakan di Indonesia dan juga pengiriman dosen-dosen baik yang permanen maupun visiting profesor Sekarang kita membawa seorang dosen Libya Jakarta Bapak Haji Al-Wanzi Sekarang kita membawa seorang dosen Libya dan kini diperpandukan di setelah bahasa Polri di Jakarta Terima kasih kepada beberapa kesepakatan termasuk di dalamnya tadi pengembangan kegiatan keislaman di UNS Tadi yang saya sebut adalah tentang sasra Arab kemudian S2 ekonomi syariah kemudian pengembangan aktivitas masjid termasuk di sini adalah tentang bagaimana membina mahasiswa dan yang juga di kampus Wabilan kami itu akan ada bangun rumah sakit Islam kami akan juga kemarin sudah disepakati akan dibantu untuk pengembangan masjid baru yang mengganti masjid yang lama yang ditimilis atau yang dipindahkan untuk ini Bersamaan dengan itu Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Mustafa bin Ibrahim Al Mubarak menyempatkan mengunjungi Masjid Nur Huda dan Islamic Center Universitas 11 Maret Anwar Effendi, Arief Wahyu, Smart TV, Mewartakan